Pemirsa kita awali berita yang pertama, pembukaan turnamen sepak bola antarkelurahan bertajuk Liga Kelurahan Kabupaten Musirawas 2019 secara resmi dibuka pada Sabtu sore. Turnamen yang digelar di lapangan Stadion Merdeka Kelurahan Besik Katon Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musirawas ini berlangsung meriah. Turnamen tersebut digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Turnamen bertajuk Liga Kelurahan Kabupaten Musirawas 2019 pada tingkat kabupaten untuk seluruh kelurahan di Kabupaten Musirawas secara resmi dibuka pada Sabtu sore oleh Bupati Musirawas Hendra Gunawan. Pembukaan Liga Kelurahan Kabupaten Musirawas 2016 tersebut disimbolkan dengan prosesi tendangan bola pertama yang dilakukan oleh Bupati Musirawas dan didampingi oleh para jamak dan segerap elemen pemerintah serta pengurus PSSI Kabupaten Musirawas. Bupati Musirawas Hendra Gunawan mendukung penuh turnamen tersebut yang menurutnya Liga Kelurahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan silaturahmi, kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan, dan merupakan bagian dari mata rantai kegiatan pembinaan prestasi olahraga bagi generasi muda yang dilakukan secara berjenjang, sistematis dan berkelanjutan demi menuju Musirawas sempurna. Sesuai dengan rencana kita, sore hari ini kita gulirkan Liga Kelurahan Sekabupaten Musirawas yang memang ini sudah menjadi agenda kita akan dimenai tahun ini sehingga 186 desa, 13 mulahan di 14 kejamatan mereka dapat berkompetisi. Sehingga setahun ini jadwal sepak bola di Musirawas memang demikian padat karena kita telah ditetapkan oleh Pak Gunur sebagai kampung yang sepak bola di Provinsi Singapura Selatan. Insya Allah nanti di bulan Desember kita akan gulirkan Liga Wanita ya, Liga Wanita. Sehingga Musirawas ini memang menjadi kiblat dan kita persiapkan anak-anak kita untuk menjadi atlet-atlet sepak bola yang andal di kemudian hari ini. Subani Ketua Panitia mengatakan kompetisi ini merupakan bentuk kerjasama dan wujud kompakan asosiasi lurah sekabupaten Musirawas dalam menampung dan merealisasikan aspirasi dari Karang Taruna di setiap kelurahan agar mengadakan kejuaraan Liga Kelurahan. Turnamen Liga Kelurahan tersebut diikuti oleh 13 tim dari perwakilan Kelurahan sekabupaten Musirawas dan direcanakan akan digelar hingga 10 November mendatang. Kompetisi Liga Kelurahan ini dipastikan akan menunjukkan laga-laga menarik dan sangat seru. Pasalnya pada turnamen tersebut setiap tim yang mewakili masing-masing kelurahan membawa skuad pemain yang merupakan pemain asli dari kelurahan setempat. Kompetisi Liga Kelurahan Diikuti 13 kelurahan di Liga Kelurahan sekabupaten ini dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 10. Pada ini nantinya dari kegiatan Liga Kelurahan ini bisa membawa pemain yang setanggo, pemain yang seperti kitkas sehingga bisa mengangkat nama Musirawas Kona ke tingkat nasional. Topi Ardianto, Silampari TV